Cakung, 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 untuk anak-anak istri kita. Wakil Bupati Triolek, Muhammad Nur Arifin melakukan aksi nekat dengan terjun langsung di tengah-tengah memanasnya suasana demo nelayan di depan pendopo yang menolak terhadap rencana pembangunan pelabuhan perigi. Ajo gelam, segera mau dikai politik. Ajo gelam, segera mau dikai politik. Aksi nekat wakil Bupati terjun langsung membaur dengan pendemo untuk meredam aksi nelayan di depan pendopo Kabupaten Teringgalek ini dilakukan sesaat setelah ratusan nelayan dari Kecamatan Watulimo menggelar aksi damai di kantor DPRD Kabupaten Teringgalek. Kemudian dilanjutkan di depan pendopo Kabupaten Teringgalek dan dalam aksinya tersebut nelayan menuntut pembatalan rencana pembangunan pelabuhan di daerahnya tanpa opsi. Mombok sekarang apa namanya tertib kalau masih ada perwakilan yang apa namanya secara detail nanti kepada kami. Yang jelas gini, yang jelas begini. Selama, selama ya, selama dimungkinkan seperti yang disampaikan oleh beliau tadi karena kan saya baru mendengarkan satu pihak belum nanti saya jagungkan betul sama dengan provinsi belum saya juga jagungkan betul nanti dengan DPR ya yang jelas beginilah gue sejenengan itu yang punya kuasa di Republik ini leh gak cocok gak usah dipilih meneng leh gak cocok gak usah dipilih meneng itu aja ya saya menjelaskan tugas sebagaimana saya semampunya sebisanya untuk kebesaran kemangguran masyarakat saya terima kasih masukannya saya terima dengan baik dan kalau memang itu merugikan saya gak mau merugikan masyarakat itu rekonstitinya ini mekanisme sudah berjalan saya koreksi dulu bagaimana nanti kita jagungan lebih lanjut mantan ya, bisa diterima ya ayo Yusuf dulu berarti jawabannya burung kler burung kler dulu ikyo coci ikisimile waae dulu orang samsi menanggapi aksi nekatnya ini Wakil Bupati Tenggalek Muhammad Nur Arifin menjelaskan bahwa dirinya menyambut baik aspirasi nelayan ini selain itu dirinya juga berterima kasih kepada nelayan yang sudah mau melakukan aksi damai di kantor DPRD dan di depan pendopo ini pasal dengan adanya aksi damai seperti ini berarti ada kepedulian masyarakat untuk menyampaikan aspirasi yang langsung kepada pemerintah sementara itu untuk tindak lanjut dari aspirasi nelayan tersebut wabuk berjanji akan segera melakukan koordinasi dengan pihak terkait baik DPRD pemerintah provinsi maupun nelayan gimana pun aspirasi masyarakat harus apa namanya kita hargai ini sebagai proses demokrasi ya tadi saya di pembuka waktu menyapa mereka saya sampaikan terima kasih ya karena sudah masih mau apa namanya open dengan hajat hidupnya orang banyak khususnya nelayan perigi dan mewakil aspirasi mereka itu yang pertama tapi kemudian yang kedua saya juga menjelaskan bahwa saya ini kan dengan Pak Bupati dengan seluruh jajaran ini kan mengamankan cita-cita ya baik itu nawacita baik itu janji kami terdepan di pesisir selatan dan proses pembangunan pelabuhan ini kan juga sudah kita bahas sejak sejak kampanye bahkan bahan kampanye kita juga kemudian itu diusung dibawa menjadi dokumen RPG MD nah di dalam pemutusan RPG MD itu kan juga disitu juga ada persetujuan dari semua perwakilan rakyat dan proses yang sudah dilalui pelabuhan ini juga sudah melalui tahap apa namanya bersama masyarakat dan segala macem jadi ya begitu ada keluhan seperti ini dengan masa sebesar ini ya kami butuh mengkoreksi ulang gitu ya kami butuh bijaksana saya tadi juga belum memberikan keputusan yang penting aspirasi sudah diterima setelah melakukan negosiasi langsung di tengah-tengah ratusan masa demo yang ada di depan pendopo Kabupaten Terenggaleng ini selanjutnya wakil Bupati Terenggaleng mengajak perwakilan nelayan untuk musyawarah bersama di pendopo Kabupaten Terenggaleng dari hasil musyawarah tersebut Mas Ipin juga berjanji akan memberikan turut mengupayakan solusi terbaik dan tidak akan merugikan kegiatan